Kita ke informasi lain, peristiwa perampokan terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan senjata api untuk mengancam karyawan agar menyerahkan uang yang ada di kasir. Terima kasih telah menonton! Pada Senin pagi, menurut penuturan pegawai, para pelaku masuk menggunakan cadar. Mereka mengancam menggunakan senjata api dan senjata tajam. Pada masuk dia intinya mengancam, maksudnya minta kunci berangkas. Maka daun pistol ke emas? Iya, betul-betul. Pistol itu ya? Pistol-pistol. Mereka pakai senjata? Semua pakai senjata. Saya yang itu cuma yang saya lihat yang pakai pistol sama yang pakai parang. Para pelaku meminta para penggawai menunjukkan berangkas penyimpanan uang, jika tidak menuruti perintahnya akan dibunuh. Kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Diharapkan rekaman CCTV dan keterangan para saksi dapat menjadi titik terang dan petunjuk untuk membongkar aksi perampokan. Kami Prosek Tambak dan Satreskrim Proses Banyumas telah mengadakan oleh TKP dan sementara pelaku masih dalam proses penyelidikan dan kasus ini sedang ditangani oleh pihak Prosek dan di-backup oleh Satreskrim Proses Banyumas. Terima kasih telah menonton!